Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Diantri Utami. Sekarang saya sedang berada di Gorsing GSMK Negeri 1 Kendal. Di sini sedang diadakan PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru Tahap Pendaftaran Ulang. Nah, kira-kira apa saja sih yang dilakukan di sini? Yuk ikuti saya terus ya! SMK Negeri 1 Kendal merupakan salah satu sekolah yang ada di daerah kendal. Hari ini, Gorsing GSMK Negeri 1 Kendal sedang berlangsung pendaftaran ulang. Usai hasil seleksi penerimaan peserta didik baru jauh tengah diunggungkan, calon peserta didik yang lolos seleksi penerimaan peserta didik baru selanjutnya diwajibkan untuk daftar ulang. Pada hari ini, hari Selasa sampai dengan hari Jumat besok tanggal 5 sampai dengan 7 Juli akan dilaksanakan kegiatan daftar ulang. Untuk itu, kegiatan ini bersifat wajib. Karena daftar ulang merupakan konfirmasi peserta didik baru untuk mengambil sekolah di SMK Negeri 1 Kendal. Jadi, pada daftar ulang ini tujuannya dan harapannya juga sangat banyak karena di sisi untuk konfirmasi, diselain juga agar mengenalkan calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Kendal terhadap lingkungan dan adaptasi sekolah di SMK Negeri 1 Kendal. Atas nama Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 1 Kendal tahun pelajaran 2022-2023 mengucapkan selamat dan sukses kepada calon peserta didik baru yang diterima di SMK Negeri 1 Kendal. Selamat berproses dan selamat menimba ilmu di SMK Negeri 1 Kendal. Terima kasih. Mbak perasaan ya senang, ya terharu, karena apa, sebelumnya prosesnya kan ya juga susah. Jadi, Alhamdulillah anak bisa diterima di sini, bersyukur gitu. Perkenalkan, nama saya Kolisoto Raviko.